Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast lagi dimana podcast ini hanya ngobrol-ngobrol doang dan ya ngobrol-ngobrol seputar komputer tanpa script ya biar lebih enak juga gitu ya ngobrolnya dan kali ini saya akan membahas sedikit tentang VGA ya jadi VGA ini adalah video graphic adapter ya jadi kalau misalnya kalian mau jalanin game gitu ya dengan DirectX11 atau mungkin DirectX9 itu membutuhkan VGA gitu ya jadi VGA ini adalah komponen yang lumayan penting karena kalau misalnya kalian upgrade laptop tua kalian gitu ya laptop tua diganti dengan VGA yang paling baru misalnya yang sekarang itu 1060 walaupun ada yang 1070 atau mungkin 1080 tapi disini saya hanya memberikan contoh yang 1060 ya itu kalian bisa pakai VGA 1060 di laptop kalian gitu ya gimana caranya Bang? nantilah saya akan bikin tutorialnya dan ya kalau misalnya kalian pakai 1060 di laptop tua nanti bakal jadi laptop gaming lah ya istilahnya karena jujur dengan 1060 walaupun laptop tua dihajar apa semua game kayak Rise of Tomb Raider atau mungkin The Witcher 3 ya kayaknya Ultra deh ya The Witcher 3 dan kita kembali lagi ke topik utama kita bukan tentang 1060 atau apapun itu tapi disini tentang VGA ya jadi Bang kalau misalnya VGA tuh yang bagusnya itu dilihatnya dari mana dan gimana cara ngebedain atau mungkin cara menilai VGA itu bagus atau enggak jadi kalau misalnya kalian ditanya sama temen kalian ya kalian bisa jawab juga gitu ya dan ya disini saya akan mengambil contoh adalah GTX atau GTX ya GTX 660 dengan GT1030 ya kalau misalnya kalian tahu adalah 10 itu adalah generasi yang paling baru dari Nvidia ya tapi sekilas Anda akan berpikir atau mungkin kalian akan berpikir bahwa generasi 10 itu udah paling baru berarti udah paling bagus gitu ya GTX sebenarnya enggak gitu ya jadi kalian juga harus ngelihat dari aspek-aspek atau mungkin yang lain-lain ya gitu ya apa aja itu Bang ke satu adalah dari bitnya ya dari bitnya kalau misalnya GT1030 itu ya bitnya cuma 64 kalau misalnya GTX 660 itu ada 128-192 deh kalau nggak salah ya itu berarti udah jauh banget gitu ya bitnya juga karena bit itu jujur pengaruh ke speednya gitu ya walaupun GT1030 sama GTX 660 itu punya VRAM yang sama yaitu 2GB kalau nggak salah ya cuman kalau misalnya yang 660 saya lupa ya kalau nggak salah nggak tahu 1,5 atau 2GB pokoknya ya saya nilai lebih bagus gitu ya nah VGA yang bagus itu bukan cuma dari bitnya doang dan VRAM-nya doang dan kalau misalnya VRAM ya lebih jelas banget ya itu VRAM kalau misalnya lebih gede lebih bagus tapi kalian juga nggak bisa ngelihat dari bit sama VRAM-nya doang kalian juga harus ngelihat dari generasinya dengan serinya ya jadi generasinya ini adalah misalnya 660 itu generasi 6 dengan 1030 itu generasi 10 tapi serinya 30 dan yang 660 adalah serinya 60 jadi yang 60 sama 30 bagus mana ya jelas yang lebih bagus yang 660 karena bitnya juga lebih tinggi dan kalau misalnya kalian kalau misalnya nyari bit itu pokoknya dengan speed PGA itu nyarinya itu kalau nggak salah bit dikali apa gitu dibagi apa pokoknya ada rumusnya dan ya kalau misalnya dilihat dari bitnya udah jauh banget misalnya yang 660 nah misalnya yang 660 ini 192 bit dengan yang 1030 ini adalah 64 bit ya itu udah jauh banget gitu ya bitnya udah pasti 60 lebih menang gitu ya dan ya walaupun harganya beda tipis tapi ya kualitasnya beda jauh gitu ya dan kalian juga nggak bisa ngelihat dari bitnya dari VRAM-nya dengan yang lain-lainnya tapi kalian juga harus melihat clock speednya ya clock speednya itu maksudnya jadi kalau misalnya kalian tahu software AMSI afterbrenak ya jadi AMSI afterbrenak itu bisa dipakai untuk menaikkan clocknya atau mungkin overclock gitu ya jadi kalau misalnya clocknya makin cepat ya bakal makin kencang juga gitu ya setahu saya 660 sama 1030 clocknya lebih bagusan 660 gitu ya walaupun seri lama tapi lebih bagus dari yang seri baru gitu ya dan ya kalau misalnya kalian ngebandingin GT dengan GTX gitu ya udah jelas banget itu pasti lebih bagus yang GTX tapi ya kalian juga harus lihat juga serinya gitu ya bukan tapi kalau GTX sih udah pasti bagus ya karena GTX itu nggak ada yang generasi 2 ada nggak sih? ya kalau ada komen aja dah dan ya kalau misalnya kalian bertanya bang kalau misalnya AMD atau mungkin Nvidia bagusan mana? sebenarnya sama-sama aja dan saya saranin kalau misalnya kalian mau beli AMD aja ya karena lebih murah dan kalau misalnya Nvidia sebenarnya nggak terlalu murah-murah juga sih karena jujur harganya beda tipis pak ya jadi ya mirip-mirip gitu ya harganya dan ya silahkan mau beli silahkan nggak juga nggak apa-apa tapi jujur sekarang tuh jangan beli VGA sekarang kenapa? karena miner semakin meraja rela dan harga VGA semakin naik ya jadi miner itu apa ya silahkan aja cari di video saya di podcast udah ada udah saya jelasin jadi cukup segitu doang video podcastnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saya seperti biasa dan sampai ketemu lagi di video podcast berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati